Ini dia lima bupati terkaya di Indonesia, kekayaannya sangat fantastis. Di Indonesia total jumlah bupati yang memimpin kabupaten kurang lebih mencapai 115 orang, akan tetapi dari ratusan bupati tersebut hanya segelintir yang memiliki kekayaan melimpa hingga ratusan miliar. Dijuluki bupati terkaya di Indonesia karena jumlah harta kekayaan mereka yang lebih rata-rata bupati lainnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kepala daerah memiliki jumlah kekayaan yang besar, menurut laporan Harta Kekayaan. Penyelenggaran negara tercatat dari sekian banyaknya bupati tersebut, ada beberapa bupati terkaya di Indonesia. Satu, Mucetar Ali Yusuf. Mucetar Ali Yusuf saat ini menjabat sebagai bupati bulu kumba. Sulawesi Selatan, pasalnya pria berusia 56 tahun tersebut disebut-sebut menjadi bupati yang paling kaya raya di Indonesia, jumlah kekayaan yang dimilikinya senilai 265,2 miliar rupiah serta 46 aset tanah dan bangunan hingga 12 alat transportasi dan mesin. Dua, Abdullah Faris Umlati. Bupati terkaya di Indonesia Abdullah Faris Umlati dengan total kekayaan sebesar 64 miliar rupiah pada 2022, Bullah Faris Umlati adalah bupati Raja Ampat yang menjabat dua periode, yakni 2016 hingga 2021 dan 2021-2024 sebelum menjadi. Bupati dia menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat selama dua periode, kekayaan Abdullah Faris ini memiliki 29 aset tanah dan bangunan serta 4 alat transportasi dan mesin hingga harta lainnya senilai RP. 3. Jowne James S. Auganda Jowne James S. Auganda adalah Bupati Minahasa Utara periode 2021-2024. Jowne menjabat bupati sejak 26 Februari 2021 setelah dilantik Gubernur Sulawesi Utara, selama menjadi Bupati Jowne mendapat banyak penghargaan, sebelum menjabat sebagai Bupati Jowne sempat menjadi Direktur PT Dharma Sarana Semenusantara dan Komisaris Utama PT Kenos Cahaya Bangsa. Sedangkan jumlah kekayaan berdasarkan laporan LHKPN, Jowne memiliki 74 aset tanah dan bangunan senilai RP, RP 101, 108, 210, 000, dua alat transportasi dan mesin senilai Rp 5 miliar, harta lainnya senilai Rp 8.994.500.000. 4. Fadia Arafik Fadia Arafik merupakan seorang Bupati Pekalongan, ia adalah Bupati Perempuan Terkaya di Indonesia. Hal tersebut karena ia memiliki kekayaan yang jumlahnya sangat fantastis, ia memiliki kekayaan senilai Rp 10,6 miliar, serta beberapa aset yang dimiliki. 5. Poltaksitorus Poltaksitorus adalah pengusaha yang menjabat sebagai Bupati Toba periode 2021-2024, sebelum menjadi politikus, Poltaksitorus sempat menjadi dosen, komisaris, dan bekerja di salah satu perusahaan ternama di Amerika Serikat, menurut LHKPN. Jumlah kekayaan Poltaksitorus naik menjadi Rp 65.966.086.736. Kekayaan tersebut memiliki 21 aset tanah dan bangunan serta 8 alat transportasi dan mesin hingga harta dan surat berharga lainnya. Itulah kelima bupati terkaya di Indonesia ini. Memiliki latar belakang pengusaha yang sangat sukses sehingga kekayaannya di luar batas.